nah, tuh, depan tuh, tuh, tuh coba, kejar, tuh, tuh, depan depan, kita ada drive, nanti ada depannya juga kali-kali depannya nggak ngetaruh pasti ngangkat pasti biar ngambil depannya agak entengan Boleh kalau kuat Kalau bisa Oke Depan Lari-lari Biar gak mati depannya Depan Nah teman-teman bisa dilihat disini pemain sangat kesulitan Untuk mengambil bola depan ya Saat dia sedang defense Tiba-tiba dikasih langsung bola depan Nah jadi ini adalah fungsinya Teman-teman Jika teman-teman kesulitan mengambil bola depan Ini adalah contoh latihannya drillingnya ya Untuk yang kedua disini pemain lakukan balik badan yang cukup baik menurut saya Saat mengambil bola drive sebelah kiri Nah jadi langsung posisinya di tengah ya Ini cukup baik Itu bagus Sudah ada perbaikan Dan teman-teman bisa lihat latihan drilling ini memang sangat efektif banget Untuk latihan bermain ganda Khususnya jika teman-teman ingin lebih cepat ya Teman-teman saat lakukan drive Dengan lakukan netting Dengan arah bola ke depan juga nih teman-teman Tapi memang harus bisa drilling Atau teman-teman bisa latihan dengan pelatih ya Seperti itu Nah teman-teman bisa lihat pemain sudah cukup sigap mengambil bola depan ya Nah saat dia mengambil bola kanan drive Dan langsung ke kiri Langsung ke posisi tengah Nah ini kayak gini bagus Dan dia sudah lumayan mengambil bola ke depan Tapi ini masih di bawah Harusnya ada di atas teman-teman Dan yang kedua ini pemain lakukan smash drive Dan nantinya pelatih akan lakukan penekanan Itu ke arah tengah pemain Jadi agar pemain ini tidak kaget Saat di smash ke arah dada oleh lawan Contohnya seperti ini teman-teman Jadi pelatih akan arahkan ke posisi tengah pemain Fungsinya agar pemain ini tidak mudah kaget ya Jika di smash ke arah dada Jadi teman-teman si pemain bisa mengarahkan ke kiri Ataupun ke silah kanan Ini bagus banget latihan seperti ini Teman-teman nanti bisa mencobanya juga Tidak harus menggunakan reeling Bisa juga menggunakan setengah lapangan Bermain berdua Saling smash ke arah dada ya Tuh Gue tubang harin ke badan terus Biar dia kuat Tuh 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 Ini gue gak ngasih kiri atau ke kanan guys Gue arah ke badan Gue tekan terus ke depan guys Gue tekan Tuh kan matikan Matikan kan Gue tekan Walaupun Pak Ferry disini Ingurah sudah mengincap di 55 tahun Tapi ini merupakan latihan yang cukup ideal Tidak terlalu capek dan tidak terlalu memaksa ya teman-teman Kita kagetin ke arah dada teman-teman Biar dia kaget Dan dia memiliki refleks yang bagus Gitu Nah teman-teman Tadi kan untuk Pak Ferry kan latihan dari belakang Tengah Sekarang untuk yang ke arah depan nih teman-teman Jadi latihan itu ada tiga Belakang Tengah Dengan depan Jadi ini untuk melatih Pemain ganda juga Jadi untuk yang memang mau main ganda Ini bisa coba latihannya seperti ini teman-teman Untuk cari Untuk cara latihan simpel sih ya Tapi memang mudah dilakukan Tapi kita memang harus membutuhkan speed dengan Spirit juga teman-teman Coba latihan defense Karena kan kemarin di video sebelumnya Pak Ferry untuk bola-bola depan sering latihan Jadi kita coba akan latihan dengan Ketengah Tapi nanti gue kasih bola depan Biar kakinya mau gerak sedikit teman-teman Biar ada refleksnya maksudnya kayak gitu Nah jadi ini pemain siap di setengah lapangan nih ya Posisi defense dan nanti pelatih akan melakukan lemparan ke arah pemain dengan keras Dan ke arah dada Fungsinya juga sama teman-teman Tuh bisa dilihat ya pemain kurang sigap mengambil bola depan Nah ini udah lumayan gue lakukan lemparan dengan cepat Nah lihatin kan dua kali Disini selalu tidak mengambil dengan refleks yang cepat untuk ke arah bola depan teman-teman Jadi ini adalah fungsinya latihan khusus pengendabel yang bisa dilakukan selama satu minggu tiga kali nih teman-teman Bisa menggunakan rim bolanya 20 kali tiga kiri dan 20 kali tiga kanan ya Mantap Oke teman-teman jadi latihannya seperti itu untuk latihan orang tua ya Yang di atas sumber 50 tahun Jadi kita latihannya gak usah terlalu susah-susah nih teman-teman Jadi nanti teman-teman bisa coba praktekin langsung caranya kayak gitu oke